Sekarang sore kita mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri Turki, ada 16 WNI yang ditahan di daerah Ghaizyantep. Itu kita harus konfirmasi dulu yang rencananya akan dilakukan pada pagi ini waktu Turki, di mana Kedutaan Besar kita, Wakil Kedutaan Besar kita akan bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Turki dan juga pihak Kamanan Turki untuk mengetahui siapakah yang menambat orang ini. Jadi kita bisa belum memastikan pada saat ini, apakah orang 16 WNI yang sama yang beberapa waktu lalu memisahkan diri dari kelompok Turki. Semuanya didalami, kita masih terus akan melakukan komunikasi, koordinasi, pertemuan dengan otoritas Turki mengenai masalah 16 orang. Yang diduga warga negara Indonesia yang baru saja berada di tangan otoritas Turki. Jadi intinya bahwa komunikasi, koordinasi, dan pendalaman masih terus dilakukan dengan otoritas Turki. Informasi awalnya, ya baru kita dapat datanya saja. Untuk bagi keluarga yang dititakan di sini, bagaimana keadaan di jawab ini? Ini yang ditanyakan mana? Yang 16 WNI yang dititakan itu? Ya keluarganya 16, kan ini 16 yang pertama, yang pakai smiling itu. Itu kan belum ditambah. Terima kasih.